Anda kembali di Anjus Pagi dan Pemisah Gini kita akan kembali memantau arus mudik kali ini di kawasan Pantura Indra Mayu, Jawa Barat. Kita bergabung bersama Reni Anggeraini di sana. Selamat pagi. Reni, bagaimana situasi arus mudik di sana pagi ini? Reni. Ya, Reni bagaimana situasi arus mudik di sana? Apakah masih terjadi lonjakan pengendara yang melintasi jalur tempat Anda melaporkan saat ini? Reni. Ya, Reni bagaimana pantauan arus mudik di sana? Tepatnya di kawasan Indra Mayu, Jawa Barat. Pagi hari ini, Reni. Kalau kita lihat masih ada pengendara sepeda motor yang diperkirakan adalah pemudik di kawasan Anda melaporkan saat ini. Apakah terjadi lonjakan arus lalu lintas di sana, Reni? Ya, Reni. Ya, Pandi. Satu hari jelang lebaran arus lalu lintas di jalur Pantura Indra Mayu pada pagi hari ini. Masih terpantau ramai lancar dan dinominasi oleh kendaraan pemudik dari Pelat B atau Pelat Jakarta. Namun tidak seperti hari kemarin memang volumenya sedikit menurun dibandingkan pada puncak arus mudik kemarin dengan jumlah kendaraan dan informasi kampungnya sudah lebih dari 300 ribu kendaraan yang melintas di jalur Pantura Indra Mayu ini. Namun tetap masih berdominasi pemudik sepeda motor masih berdominasi di jalur Pantura Indra Mayu khususnya di lokasi saya beri ini merupakan Simpang Loh Bener di mana merupakan jalan utama ataupun jalan favorit bagi pemudik sepeda motor yang melalui jalur ini dari Indra Mayu menuju wilayah Cirebon dan wilayah Jawa Tengah. Namun yang berbeda dari hari-hari sebelumnya memang hari ini memang akan terjadi peningkatan dua hari kemarin sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari pada biasanya di mana jalur ini cukup sepi namun pada pagi hari ini sudah mulai ramai kendaraan dan untuk itu ada sejumlah himbawan bagi para pemudik yang melintasi jalur Pantura Indra Mayu khususnya yang melewati jalan Loh Bener kali ini karena postur ataupun konstruk jalan yang panjang dan lurus dihimbau bagi pengendaraan untuk berhati-hati membawa kendaraannya dan mengutamakan keselamatan dan bukan kecepatan khususnya bisa membawa laju kendaraan dengan kondisi 60 hingga 80 km saja karena memang kondisi jalan yang cukup licin akibat curah hujan yang turun sejak kemarin di wilayah Indra Mayu. Dan tidak ada juga himbawan dari Pemkap Indra Mayu di mana pada malam nanti di Indra Mayu sendiri akan dilakukan takbir malam atau takbir keliling sehingga bagi para pengudik yang melintasi jalur Indra Mayu untuk menghindari lokasi-lokasi rawan kemacetan seperti di Loh Sarang, Loh Bener, Gijati Barang hingga menuju keluar dari wilayah Indra Mayu. Dan untuk itu Fandi kami memberikan himbawan juga kepada para pengudik khususnya untuk tidak pergi pada malam hari karena memang untuk di jalur Loh Bener ini masih minim penerangan dan kendaraan juga masih tercampur dengan kendaraan-kendaraan muatan besar seperti muatan sembako. Untuk sementara Fandi. Terima kasih Reni Angkreni yang melaporkan langsung dari kawasan Pantura di Indra Mayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Reni.